Begitu banyak pertanyaan buat teman-teman di channel ini yang bertanya Emang kalau kita FVP dapet uang ya? Emang kalau misalkan FVP itu dapet apa aja sih? Kenapa orang-orang kok kayaknya menginginkan atau kayak mendewakan FVP gitu ya? Nah, terkait itu kita akan bahas lebih detail di video ini teman-teman Tapi sebelum masuk ke sana, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgrade.it Dan hari ini kita akan bahas apakah masuk FVP TikTok itu mendapatkan uang ya? Jadi ini cukup banyak yang tanya dan kita lupa untuk screenshotin satu-satu dan masukin seperti biasa ya? Tapi saya disini akan tunjukkan teman-teman bahwa di HP saya ya Kalau misalkan kita FVP itu kita nggak dapetin uang sama sekali per sekarang ya? Karena ke depannya kalau saya nggak salah itu ada yang namanya TikTok Creator Beta ya? Jadi saya akan coba share screen ya dan tunjukin Jadi ke depannya itu kayaknya bakalan ada yang namanya TikTok Creator Beta ya? Yang mana kita itu bisa dapetin uang ya dari orang yang nonton video kita Karena saya pernah ini ya, saya beberapa kali itu scroll TikTok Itu sekarang mulai ada iklannya Dari orang yang udah nonton video kita sampai akhir Jadi saya nggak bisa putar videonya disini ya karena nanti kena cover hack Tapi beberapa kali video yang saya scroll Saya nggak tahu teman-teman mungkin punya pengalaman sama bisa share di kolom komen Itu ada beberapa konten yang dia itu muncul iklannya Dalam kontennya ya Jadi ya mungkin ke depannya fitur ini Kalau misalkan udah rilis ya udah Apa udah resmi gitu teman-teman Nanti saya akan ini ya apa infoin ke teman-teman ya Tapi untuk sekarang sih belum ada ya yang seperti itu Jadi kalau misalkan saya akan masuk ke lari handphone saya ya teman-teman ya Oke Nah ini saya ini udah terakhir kapan ya Saya nggak bisa putar videonya ya Udah dari apa ya April kayaknya belum posting lagi Untuk video konten personal saya Tapi kalau teman-teman melihat disini itu ya Disini misalkan bentar Saya mute dulu ya Aduh saya nggak bisa mute Jadi dari video saya yang udah lama pun Itu masih aja yang nonton Bentar ke teman-teman Oke nah ini ya 2022 videonya Itu masih ada aja nih yang berinteraksi 6 jam yang lalu gitu kan ya Jadi Masih ada video-video Yang lama saya yang masuk FYP di depan orang gitu kan Dan kalau misalkan nontonnya Mas emang FYP TikTok itu dapet uang ya mas Kalau misalkan saya lihat nih ada orang-orang yang kreator yang FYPnya itu kayak Jutaan gitu mas Atau puluhan juta Itu memang dapet uangnya dari mana mas Kalau dari ini ya Misalkan siapa ya Kita akan coba cari ya Kita akan coba cari misalkan disini Siapa ya Ini apa nih Hiduizun ini apa Misalkan saya coba cari siapa ya kreator ya Pocu misalkan Oke Nah ini kalau kita lihat ya Nah ini kan lumayan nih trafficnya 700 ribu, 35 ribu, 250 ribu 300 ribu 3,4 juta Dan kalau teman-teman tanya Emang itu dapet uangnya dari mana mas ya Jadi perlu teman-teman tau TikTok itu Persekarang ya Pervideo yang dibuat Itu belum seperti Youtube Yang mana kalau Youtube seperti ini kan Kalau teman-teman memenuhi syarat Kayak subscriber berapa Sama jam tayang berapa Bisa dapet uang Kalau TikTok belum ada ya Jadi kalau teman-teman tanya Apakah FYP dapetin uang Sayangnya enggak Tapi FYP itu dapetin traffic Yang mana Trafficnya itu Teman-teman bisa kelola menjadi uang Nah gimana caranya mengelola menjadi uangnya Kita sudah bahas di video yang lain Tapi saya akan bahas secara singkat Teman-teman Agar teman-teman dapet gambaran Cara ngelola uangnya gimana Tapi saya akan masuk ke layar laptop saya Teman-teman ya Agar teman-teman bisa mengetahui Beberapa cara dapetin uang Jadi caranya itu adalah Yang pertama Mau enggak mau Teman-teman harus jualan Jadi itu kenapa Kalau misalkan teman-teman Lihat tadi Bobocu Kenapa Bobocu juga ada TikTok shopnya Karena TikTok shop Dengan affiliate sekarang Dengan sistem afiliasi Atau menjual produk sendiri Teman-teman bisa dapetin uang Jadi enggak perlu teman-teman Kayak Oh saya jadi kalau mendapatkan uang Harus punya brand sendiri ya Enggak juga Dalam arti brand itu Kayak punya brand Toko retail sendiri ya Itu enggak juga Karena di TikTok itu Bisa lebih mudah Dengan namanya sistem afiliasi Jadi Orang yang punya barang Kamu bantu jualin Dan orang yang kirim Kamu dapat komisi Saat ada orang yang beli Pakai link afiliasimu Yang ketiga Dengan kamu sering FVP Kamu bisa berpotensi Dapat endorsement Jadi kalau misalkan Brand nih Lihat gitu kan Oh Apa konten kamu itu Kok belakangan ini rame banget Dan dari rame sana Dari rame yang seperti itu Tentu ada yang namanya Awareness gitu kan Namanya traffic Sehingga banyak brand-brand Yang mau masuk nih Untuk bekerjasama dengan kamu Karena akan lebih mudah Sebuah brand Untuk Memperkenalkan brandnya Produk atau biasanya Di depan audience Yang di depan kreator Yang punya audience Karena ya audience Terbiasa nih Dengan kreator Jadi bisa lebih terpercaya Dibandingkan brand yang baru masuk Untuk memonusiasi mereka Yang keempat Bisa dapetin gif Ya Gif ini Kalau saya lihat Di FVP agak jarang Karena saya jarang banget Dapet gif Misalkan saya kan coba Masuk layar handphone saya lagi Ya teman-teman Jadi di tiktok itu Kamu bisa dapetin gif Cuman kalau saya sih Saya agak jarang Dapetin gif yang dari Video Jadi gif video itu Kayak gimana Kayak gini misalkan Nah ini Nah ini kan ada fitur gif nih Nah saat ada orang yang Melihat Wah konten kamu bagus nih Kamu bisa dapetin Apresiasi gif Cuman gif itu Sepengalaman saya Untuk saya Yang kreator edukasi Itu jarang banget Dapet yang dari video Jadi caranya Kamu bisa cek aja Di bagian sini Di bagian klik atas Balance Terus kamu coba lihat nih Nah kamu bisa dapet gif Dari mana aja Gitu Disini ada detailnya Nih kalau gif saya Udah dari Rp47.000 Nah ini terakhir Saya dapet gif Mei Oh saya dapet gif Mei ya Sekarang video ini buat Juni Oh saya gak tau nih Saya dapet gif dari mana Ada yang kirim gif Ini ya Ada yang kirim gif nih Terus kalau Yang lain ya Video gif reward itu Dikit sih Ini saya lakukan eksperimen ya Yang bulan 2 ini Saya nge-gif sendiri Terus yang terakhir Ada live Live reward Jadi kalau kamu live Kamu dapet gif Nah itu nanti bisa masuk disini Ya Selain itu yang kelima Kamu ya Harus punya jasa sendiri Kayak misalkan Buka agensi Atau jasa apapun Terkait dengan produk Atau jasa kamu Misalkan kayak saya Bahas copywriting Ya saya bisa bahas Saya bisa Rekomendasi ini Misalkan saya punya jasa copywriting Jadi saat konten saya masuk Di depan orang Itu saya bisa berpotensi Dapetin cuan Ya Dan itu teman-teman caranya Jadi kalau teman-teman Tanya apakah lagi-lagi FVIP dapetin uang Enggak Teman-teman Untuk sekarang Jadi TikTok belum Seperti YouTube Tapi dengan kamu FVIP Itu kamu berpotensi Dapetin uang Seperti dengan cara Jual produk Atau jasa kamu sendiri Afiliasi Endorsement Gift Atau buka agency Jadi itu beberapa cara Yang bisa kamu dapatkan Jadi Enggak bisa langsung FVIP dapet uang Enggak Untuk sekarang Tapi Dari FVIP itu Kamu harus kelola Trafficnya Untuk bisa jadiin uang Dan kurang lebih Teman-teman itu aja Di video ini Semoga membantu Ini ya Merefresh ya Dan menyegarkan Teman-teman Dan membuktikan Menunjukkan faktanya Bahwa teman-teman Bahwa Persekarang FVIP itu belum dapetin uang Ya Yang saya tahu Tapi nanti Kalau misalkan ada Update program Saya akan infoin ke teman-teman Langsung di channel ini Kurang lebih itu aja Di video ini Semoga bermanfaat Dan seperti biasa Kalau ada berniang lanjutan Silahkan terus Jangan komen Dan pastikan Kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk dapatkan informasi terbaru Seperti digital marketing Digital energy Dan digital automation Untuk tingkatkan Omset bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa Di video yang lain